Halo guys, welcome to Punjungan Channel Balik lagi sama gue Arta Dan kali ini gue akan kembali sharing cerita horor bareng kalian Dan kali ini gue bukan akan sharing cerita gue pribadi Tetapi gue akan sharing pengalaman dari senior-senior gue di kampus Jadi kemarin gue udah ngobrol, ketemu sama senior-senior gue Dan menurut gue mereka punya segudang cerita Yang bahkan lebih seru Lebih menegangkan dan juga lebih seru lah untuk kita ikutin Kalian pasti penasaran kan cerita kayak gimana Nah, kalau cerita gue pribadi ya Kalau kalian kemarin takut sama cerita gue Menurut gue ya, dari skala 1 sampai 10 Itu cerita gue paling skala tingkat keseramannya cuma 3 sampai 4 lah Cuman kalau cerita senior gue ini Gue bisa bilang 7 sampai 8 Bahkan ada satu cerita yang gue bisa bilang 9 Karena memang ini kisah nyata Dan urban legend juga lah Yang sering terjadi di daerah tersebut Oke, pertama Gue akan cerita mengenai pengalaman senior gue yang namanya Frankie Oke, gue sedikit ulas lagi ya Mengenai suasana di kampus gue Untuk detailnya Kalau temen-temen penasaran Boleh cek ya di 2 video gue sebelumnya Disitu gue juga menjelaskan kurang lebih detail mengenai kampus gue Nanti gue coba taruh disini ya videonya Oke, jadi kampus gue merupakan sebuah kampus Yang berlokasi di Kabupaten Sumedang Tempatnya di Pedesaan Sumedang Nah kampus gue ini Area kampus gue tidak terlalu besar Tapi kampus gue sendiri dia cukup luas Jadi kampus gue itu bentuknya oval itu Besar dan dikelilingi gang-gang lah Dan gang-gang ini biasanya diisi oleh Kosan-kosan mahasiswa Atau mungkin tempat-tempat makan Dan segala macamnya Dan kebetulan Si Frankie ini Atau senior gue Kita sebut aja dia Nematin gang yang namanya gang A Dan gang A ini dia Tembusannya adalah ke sebuah jembatan Jembatan yang sangat horror Dan gue bisa bilang jembatan ini terkenal banget Kenapa? Karena bahkan Pernah didatengin oleh timnya jurnalisa Kalian kalau penasaran Kalian bisa cek Jembatan Angker Sumedang Gue yakin pasti langsung ketemu Dan jadi Ada dua gang Kita sebut aja gang A dan gang B Yang mana mereka tembusnya ke jembatan tadi Dan setelah melewati jembatan Baru bisa memasuki area kampus Jadi buat teman-teman yang tinggal di gang sana itu Mau gak mau Suka gak suka Harus melewati jembatan tersebut Untuk sampai ke area kampus Dan kebetulan Frankie ini dia tinggal di gang A Kita sebut aja Jadi gang A ini tembusnya di jembatan tadi Di bagian bawahnya Sedangkan gang B Dia agak lebih nanjang Jadi dia tembusnya di jembatan di bagian atas Oke Disini gue akan sharing Tiga cerita Ke kalian Dua cerita ini dialami oleh Frankie sendiri Dan satu cerita merupakan Urban Legend lah Atau cerita yang turun-temurun Dari seniornya Frankie sendiri Oke Kita masuk ke cerita yang pertama Frankie ini Dulunya Dia ngekos di daerah situ tuh Pada saat dia masih menjadi seorang mahasiswa baru Dan kejadian yang pertama ini dialami pada saat masih semester satu Pada saat dia Biasalah ya Mahasiswa baru Masih sibuk-sibuknya untuk kerja kelompok Masih ospek segala macem Dan dia waktu itu masih belum punya kendaraan bermotor Jadi dia lebih banyak jalan kaki Dan gue sedikit cerita Di gang A ini Di jalanannya adalah Jadi lo akan lurus Agak sedikit nanjang Tapi nanti Semakin dalam Akan ada cabang Cabangnya sebelah kiri Akan nanjang Yang mana itu Di depan sekolah itu cabangnya Akan nanjang Dan tanjangannya Tembusnya ke jembatan Yang tadi gue ceritain Nah untuk yang sebelah kanan Dia lurus Dia gak nanjang Tapi dia Ujungnya itu mentok Jadi mentok Terus ada Tanah lah Belum ada pembangunan jalan lagi Jadi mentok Dan kebetulan Kosannya si Frankie ini Dia lewat yang kanan Yang mentok tadi Oke Dan pada saat waktu itu Kurang-kurang lebih Mungkin jam-jam 11 malam Nah menuju jam 12 Dia pulang Dia jalan kaki menuju ke kosan Pada saat dia lagi jalan Terus Jadi di persimpangan tadi Depan sekolah tadi itu Ada sebuah tempat makan Tempat makan katsu Dan kebetulan Banyak orang India Yang sering makan disitu Jadi kebetulan kampus gue itu Banyak orang Malaysia lah Yang berkuliah Baik itu Orang India Orang Chinese Maupun orang Melayu Dan kebetulan disitu Bisa dibilang Base campnya orang India Jadi sering kita bilang Katsu India Dan di sebelah katsu India ini Ada sebuah Kayak Turunan gitu Kayak ada turunan Rumput-rumput Terus ujungnya selokan gitu Dan Pada saat si Frankie lagi jalan Pas dia lewatin selokan Yang agak turun tadi Dia dipelipis mata kirinya Dia melihat Kayak Ada sebuah balok kayu besar Dia nengok dong Balok kayunya warna putih Terus dia Ditegasin lah Kok agak aneh Balok kayunya itu di atas Ada kayak Iketan gitu Kayak ada kunciran Dia kaget dong Kalian pasti tau lah Itu apa Bener Itu adalah pocong Cuman Pada saat itu Pocongnya gak melihat langsung Ke arah Frankie Jadi dia ngeblak hangin Jadi hanya melihat punggungnya aja Disitu Frankie langsung Panik Disitu dia langsung lari Kabur buru-buru ke kosan Kalau-kalau gue sih Di keadaan semua Mungkin gue bisa mingsan di tempat lah Kita gak tau Karena jujur itu serem banget Apalagi mahasiswa baru Belum tau apa-apa Ketemu begituan Tapi Frankie ini Dia langsung lari Dia langsung balik ke kosan dia Langsung tidur Besoknya Dia ngobrol Sama senior-senior dia Sama temen-temen dia Ternyata memang Ada sebuah urban legend Yang biasa disebut Namanya polling Atau pocong keliling Dan ini memang Sering terjadi Dan sering dialami Oleh mahasiswa yang Ngekos di arah situ Baik mereka melihat Pocong yang Awalnya di sini Di video pindah kesana 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 Karena dia memang pindah-pindah Makanya dibilang pocong keliling Terkadang juga dia suka Mengetok-ngetok kamar mahasiswa Bahkan memanggil-manggil Nama mahasiswa Yang sampai sekarang pun Itu masih sering terjadi Tapi karena Memang sudah Buat yang sudah tahu Sudah terbiasa Jadi diabaikan saja Dan Sebenarnya Gangguannya gak berhenti Sampai di sini Ada gangguan-gangguan lain Yang Disebabkan oleh polling ini Yang dialami oleh senior-senior gue yang lain Tapi gue gak akan cerita di sini Gue akan cerita Di episode yang lain Jadi kalian stay tune aja ya Oke Gue lanjut ke cerita kedua Nah cerita kedua ini Berupakan cerita yang gue bisa bilang Cukup personal buat Frankie Karena Kejadian ini dialami oleh Teman kosannya sendiri Jadi Satu saat Di saat Tadi kan semester 1 Ini udah memasuki semester 2 Frankie pada saat Dia berkuliah Dia pulang Pada saat dia sampai di kosan Dia tiba-tiba ngeliat Ada seorang ibu-ibu Lagi tangis Setelah ngobrol-ngobrol Ternyata Ibu-ibu ini Asalnya dari Herman Dan dia merupakan Ibu dari Teman kosannya Si Frankie Yang kita sebut saja Namanya Herman Dan ternyata Frankie belum tahu Kalau ternyata Ada musibah Yaitu Herman ini Abis pergi Jalan-jalan sama teman Fakultasnya ke pantai Tetapi dia hilang Dan dia gak pulang Jadi Frankie ini Dia satu kosan dengan Herman Tapi dia beda Fakultas Beda jurusan Dan kebetulan Posisinya waktu itu Hamin satu minggu Untuk ujian semester 2 Biasanya Di kebetulan Si Herman ini Dia jurusannya Sastra Arab Di sastra ini Ada yang namanya Minggu tenang Hamin satu minggu sebelum ujian Dan Kebetulan Herman Dan teman-temannya Pakai waktu itu Untuk mereka jalan-jalan Ke pantai Mereka berkunjung Ke sebuah pantai Di daerah Garut Yang gue gak akan sebutkan namanya Kurang lebih mereka berlapan pergi Cuman sayangnya Mereka terkena musibah Sehingga yang menyebabkan Yang pulang Itu hanya 7 orang Karena tiba-tiba Di saat mereka lagi di pantai itu Si Herman Nyalang gitu aja Entah tenggelam Entah gimana Kita gak tau Mereka tuh gak tau Tiba-tiba Herman Nyalang gitu aja Udah berusaha dicari Bahkan sampai dibantu Warga sekitar Tapi tetap gak ketemu Akhirnya dengan berat hati Mereka pulang Hanya bertuju aja Dan mereka langsung Infoin informasi itu Ke ibunya Dan besok paginya Ya ibunya langsung datang Ke Daerah kampus gue itu Dan bertemu dengan Franky pada saat Dia pulang berkuliah Jujur Franky itu Sangat shock ya Bisa dibilang Karena Franky itu Cukup dekat lah Sama Herman Dari zaman mereka Masih seorang Mahasiswa baru Kayak mereka Bangun subuh-subuh Berangkat untuk Ke ospek Barang-barang Jalan kaki Cari makan Segala macem Apalagi Mereka masih Belum banyak temennya Dan Herman tuh Banyak Dan Franky banyak Melakukan kegiatan Bersama Herman Jadi dia cukup shock Dan Semenjak Kejadian itu Memang si Franky ini Jadi agak jarang Pulang ke kosan Dia lebih sering Ngidap di rumah temennya Oke Dan pada akhirnya Ada sebuah kejadian Sebelum gue cerita Kejadian Gue cerita Dianak kosannya dulu ya guys Biar lebih jelas Jadi Kosannya itu Pada saat Kalian masuk ke gerbangnya Terbagi menjadi Tiga area Ada area yang tengah Area di sebelah kanan Dan juga area di sebelah kiri Kebetulan Si Franky dan Herman ini Mereka di area Sebelah kiri Jadi begitu lo masuk Lo masuk ke area Sebelah kiri Itu ada Empat buah Rumah kecil lah Atau kamar Kebetulan di paling kiri Ada seorang pungni Lalu di sebelahnya Orang ini Itu adalah Kamarnya Frankie Setelah kamarnya Frankie Kamarnya Herman Setelah kamarnya Herman Kita sebut saja Kamarnya si Anton Nah Jadi kamarnya Herman ini Berada di tengah-tengah Di antara kamarnya Frankie Dan juga di kamarnya Anton Dan terus terang Semenjak kejadian tersebut Frankie dan Anton Jadi jarang pulang ke kosan Karena mereka kosan tuh Hanya mandi Ambil baju Dan mereka Udah Mereka cabut Mereka nginep di kosan temennya Karena mereka Mungkin masih ada perasaan Trauma Masih ada kaget Dan mereka pasti takut juga Karena kan kejadiannya Bener-bener ke temen mereka Yang mereka tuh kayak Gue tuh masih main sama dia loh Gue masih ngobrol sama dia loh Beberapa waktu yang lalu Gitu Sampai suatu saat Si Frankie Sedang Kondisi Buang air besar Di kamar dia Kebetulan Posisi kamar mandi Kamarnya Frankie Dengan kamarnya Herman Itu dempetan Bisa kita bilang Matat-pantatan Jadi Di dalam kamar itu Ada kamar mandi Dan perbatasan antara tembok kamar mandi Herman Dan tembok kamar mandi Frankie itu Jadi satu Gitu Jadi kalo misalkan mandi Dulu tuh mereka sering Saut-sautan Sambil mandi selalu bercanda Sambil saut-sautan Dan si Herman suka nyetel lagu Dan lagunya itu Terdengarlah Kalo Frankie lagi di kamar mandi Nah Pada saat itu Frankie sedang Bung air besar Pada saat dia sedang Bung air besar Tiba-tiba Dia mendengar suara Kayak Plas Plas Kayak orang siram air gitu Disitu si Frankie kaget Tapi dia langsung keinget Kayak suara Herman Soalnya Memang gak mungkin Ada suara orang lain lagi Karena Suaranya pasti asalnya Dari kamar tersebut Kamarnya si Anton Di ujung Dan setelah itu Kamar sebelah itu Orangnya lagi gak ada Gitu Dia Ini kayaknya Herman Terus si Frankie reflect Dia langsung manggil Man Itu dulu ya Cuman gak ada Gak ada yang sahutan Cuman tiba-tiba Dia denger suara lagi Dia denger suara lagu Lagu Peter Pan Jadi si Herman Itu pada saat dulu Dia mandi itu Memang disering Setelah Peter Pan Disitu si Frankie Bener-bener kaget Dan dia Ini kayaknya Herman sih Dan dia cukup shock Akhirnya dia bener-bener Beresin Langsung cebok Langsung bersih-bersih Dia ambil baju Dia packing Dia langsung cabut Dia gak pulang beberapa hari Kekosan dia Karena dia memang Setrauma itu Dia nyidup dikosan temennya Nah Semenjak kejadian itu Akhirnya Si Itu kan kebenaran Semasa 2 akhirnya Pas lah Kurang lebih setahun Kosan itu ditempatin oleh Frankie Si Frankie cabut Dari kosan tersebut Dan dia Pindah ke kosan baru Nah Untuk di kosan baru ini Akan ada banyak cerita lagi Yang lebih seru lagi Dan juga Lebih melibatkan Banyak tokoh juga Tapi gue gak akan ceritain disini Gue akan ceritain di episode-episode selanjutnya Jadi kalian nanti bisa stay tune-nya Oke Itu untuk cerita keduanya Sekarang kita masuk ke cerita ketiga Cerita ketiganya merupakan Sebuah urban legend Yang mana dialami sendiri Oleh seniornya Frankie Jadi Kenapa gue bilang ini cerita urban legend Karena memang Ini ceritanya udah terkenal banget Gak cuma pengundi gang itu Gak cuma pengundi kosan seniornya Frankie doang yang tau Bahkan Bisa dibilang hampir seluruh Anak-anak kampus itu udah tau cerita tersebut Jadi urban legend ini namanya adalah Hantu temen sebelah Nah Frankie ini punya senior Kita sebut saja Namanya Ujang Dia angkatan 2008 Dan dia Menceritakan pengalaman temannya Kita sebut saja Yanto Yang lagi main kekosannya dia Pada saat tahun 2010 Jadi kurang lebih kejadiannya terjadi pada saat mereka Menjadi mahasiswa tingkat 2 Nah kejadiannya itu Waktu itu si Ujang dan si Yanto Habis ada kegiatan Habis ada kepanitian di kampus Terus mereka pulang Dan kondisinya adalah Si Yanto ini dia Kosannya tidak 24 jam Akhirnya dia mau gak mau Dia nginep di kosannya Ujang Yang mana Ujang tuh udah tau Di kosan dia itu Unurban legend Yang namanya Hantu temen sebelah Tapi dia memilih untuk diam aja Karena takutnya Malah bikin si Yanto ini gak nyaman Atau takutnya ketakutan Atau parul setengah mati Akhirnya dia di wajah Oke singkat cerita Tiba lah di kosannya si Ujang Dan kurang lebih Si siapa si Yanto ini Dia masih mengerjakan LPG Buat temen-temen yang dulu Kuliah jadi budak organisasi Gue yakin kalian pasti tau LPG itu apa LPG merupakan Atau lembar pertanggung jawaban lah Kalau kita habis beris acara kan Kita pasti bikin ya Biasanya ya Dan kondisinya Si Yanto ini mengerjakan Sampai kurang lebih jam 3 pagi Kondisinya si Ujang itu Udah cukup ngantuk Dia udah setengah tidur Terus Si Yanto masih sibuk Dengan LPG Jadi laptop Tiba-tiba dia mendengar suara Tok-tok-tok Ada yang ngetok Disitu si Ujang denger sebenarnya Tapi dia tau Dia gak ada pesen makan Dia gak ada pesen paket Gak ada juga temennya yang mau datang Jadi dia cuek aja lah Abaikan aja suara ketokannya Tapi si Yanto bilang Kasih Ujang Jang Ada yang ngetok Terus kata si Ujang Udah biarin aja Paling temen sebelah Gitu kan Terus si Yanto Oh tetangganya Paling temen sebelah tuh ya Terus dia lanjut lah Sibuk Ngerjain LPG dia Tiba-tiba Kurang lebih sekitar 10 menit lah Gak jarang waktu Terlalu lama Sekitar 5 sampai 10 menit Kemudian Ada suara ketokan kedua Ketokannya udah agak Lebih kincang lagi Tok-tok-tok Kondisinya disini Ujang itu Udah tidur Tapi belum pulas Terus dia baru tidur Dibangunin sama Yanto Jang-jang Ada ngetok lagi Gitu kan Terus kata si Ujang Udah biarin aja Paling itu Temen sebelah lagi iseng Gitu kan Terus si Yanto mikir Iseng banget ya Tetangganya Ada kosan sini Jam 3 pagi loh Ngetok-ngetok Tapi gak ada tujuannya Cuman yaudahlah Dia gak ambil pusing Dia lanjut balik Ngerjain dengan pejadian Nah Kali ini selang waktu Cukup lama Kurang lebih 1 jam kemudian Atau Sekitar jam 4 lebih lah Setelah Azan Maghrib Disitu Ada ketokan ketiga Dan kali ini Suaranya cukup kencang Lebih kencang dari ketokan-ketokan Sebenarnya Dok-dok-dok Gitu kan Disini Yanto otomatis kaget Dia kaget banget Dan kondisinya si Ujang udah tidur Jadi dia langsung reflect Bangun dan dia langsung Buka kunci buka pintu Dan ternyata Pada saat dia buka pintu Yanto kaget setengah mati Karena yang dia lihat adalah Sosok seorang laki-laki Tetapi Badannya hanya sebelah Jadi dari ujung kepala Sampai ujung kaki Itu badannya hanya sebelah doang Jadi kalian bisa bayangin Mulai dari organ Di perut Usus Paru-paru Otak itu terlihat Karena Memang hanya sebelah doang badannya Dan disitu ekspresi dia Ekspresi laki-laki itu Dia datar Dia hanya diem Berdiri Dia datar Sambil ngeliatin Yanto Disitu Yanto panik banget Dia panik Dia kaget setengah mati Tapi dia berusaha Menguasai diri dia Jadi si Yanto tuh Tarik nafas Dia terlundah Terus dia cuman Ngomong pelan Ya Maaf Saya disini Gak mau ganggu Saya cuman mau Nginap aja Terus Yanto Ambil kegang pintu Dia tarik pintu Dia tutup pelan-pelan Dia kunci Dengan Sambil gebetar Dia balik Ke kasur Dia mati lepot Terus dia tidur Besoknya Besok paginya Pada saat Dia lagi beli sarapan Beli makan Bareng si Ujang Sama si Yanto Si Ujang nanya Tok Kemarin Buka pintu ya Jadi ternyata Si Ujang ini Masih Udah tidur sih Tapi dia kayak Masih sekilas Dengar suara-sara Buka pintu Jadi dia nanya Tok lu buka pintu ya Semang Si Yanto bilang Iya Gue buka pintu Dan ternyata Bener-bener temen sebelah Anjir Kata si Yanto gitu Nah Si Ujang ini Memang dari awal Dia bukan Dia mau ngerjain Yanto Tapi dia memang Dari awal Gak mau cerita Takutnya Yanto Gak mau main ke kosan dia lagi Dan Ternyata memang Gak mau main ke kosannya lagi Setelah itu Dan Urban Legend ini Walaupun itu Kejadian udah lama ya guys Dari 2010 Bahkan sampai sekarang pun Masih diceritakan Turun-turun Karena memang Urban Legend tersebut Di kosan tersebut Masih ada Jadi Kalian tuh Tipe orang yang mana guys Apakah kalian mau Ambil kosan murah Tapi dia sengin Atau kalau kalian Tau kosan kalian Ada hal-hal aneh seperti itu Kalian akan langsung pindah Kalian tipe orang yang mana Oke Disini kalian mungkin Agak sedikit bertanya-tanya juga Kayak Kenapa sih Di gang tersebut Banyak banget gangguan Mulai dari mahasiswa Hilang di pantai Gangguan polling Bahkan sampai gangguan teman sebelah Sebenernya gak lain Dan gak bukan Penyebabnya adalah Jembatan tadi Yang gue cerita tadi Karena memang Jembatan tersebut itu Udah ada Dari zaman penjajahan Bahkan disitu Sering dipakai Untuk teman bunuh diri Bahkan juga dipakai Untuk buang bayi Yang mana gue akan cerita Lebih detail lagi Kelanjutannya seperti apa Karena nanti gue Akan cerita khusus Detail mengenai Jembatan ini Oke guys Thank you Yang udah ngedengerin gue Kalau kalian punya cerita Urban legend Urban legend Mengenai daerah-daerah asal kalian Kalian boleh banget Sharing Di komen Kirim ke email Maupun di instagram kita Nanti gue akan Coba ceritakan cerita kalian disini Oke guys Thank you ya Gue udah nyaksiin Sampai saat ini Thank you See you in the next video Bye bye